...menila alimak ini, dan banyak takdebat yang saya tertinggal untuk menikah. Dari awal pengenangan, saya banyak tertinggal apakah diri perkatakan semasa alimak ini, karena saya ada hal sedikit dari pagi dan tidak lewat untuk hadir pada hari ini. Nah, lebih dahulu saya perkenalkan diri saya dulu. Saya Jack Mojikor, daripada Pinampan, serta Pemekan, saudara-saudara istri baik. Soalan ini mungkin sudah ada jawaban dari awal dengan petenang takdiman sebenarnya tadi, tetapi tidak sama juga kalau saya undang lagi ataupun soal apa ini, perkara ini, karena saya tidak tahu akan ini ada satu jawaban yang tepat atau tidak. Jadi, soalan pertama saya ini adalah tentang royalti, ya, semua ini mengenali ke royalti. Saya berpacemung dalam menyanyi ataupun rekoding dalam lagu-lagu yang kami sudah rekod. Saya telah berlibat dengan satu projek Sipu, dan banyak yang dihubung oleh James Kandang, seorang artis, dan juga seorang yang mengenali musik dunia selesai. Itu semua orang-orang yang saya, dan saya sudah, tahun 2014, sudah join mereka. Dan ada beberapa lagu yang di cipta di sana, untuk saya, lagu Kandazam, lagu Kamarta, dan selepas itu, saya telah join dengan album itu, dan sudah merekam beberapa lagu bersama-sama dengan alih-alih yang lain. Dan selepas itu, saya telah mengajak abang saya untuk mencipta lagu. Dan abang saya ada di sana depan, untuk peranggapannya, untuk peranggapannya, untuk peranggapannya. Dan setelah mencintai dia, mari kita cipta lagu. Dan karena kami ini adalah naras seni, dan seorang pasul-sorang, hati beranian kami ini pun, semua ada yang menanyi, dan kami lipatkan mereka untuk pemikiran lagu untuk pemiliknya. Dan seorang yang di sini adalah begini, sebagai pencipta lagu, setelah abang saya ini, dia telah mencipta lagu untuk saya. Untuk saya, dia sebagai penyanyi. Adakah kondong-kondong kami ini, berhak untuk dibayar beri titiknya? Adakah ataupun pencipta saja? Tapi penyanyi itu saya, pencipta itu abang saya. Mungkin ini seorang ini ada jawab dari pagi tadi, ada jawabannya, tapi saya ingin bertanya saja. Karena saya sudah meninggal dari awal, yang menyenangkan, dan yang ujung-ujung sejak baru saya tahu. Oke? Itu salah satu pertama saya. Abang saya, seorang pencipta, dan saya adalah penyanyi. Ada pekodak lagi ini, pernah tetap diberi, royekin itu, aku itu. Si pencipta, dan si penyanyi. Oke? Itu salah pertama. Dan kebualan dari soalan saya, saya, saya yang seorang penyanyi, dan juga menyebabkan banyak-banyak keberadaan. Pesepuan, teman-teman, atau ekstremunan, dan seperti itu. Saya tidak, bukan pembunuhan, menjadi alim emaris. Adakah saya berhak menempat peri? Contoh, kalau saya tidak mencari alim emaris, adakah saya berhak mendapat royekin lalu itu? Nah, itu solat keberadaan. Ini ada dua solat. Jadi, saya ingat kita dapatkan nama solatnya, dan saya hanya menunggu doa-doa. Dan, dan itu, pencipta, dan penyanyi, adalah adi berani. Adakah pekodak-pekodak orang yang ini, untuk kami mendapat royekin. dan pekodak, sekiranya setidak menjadi alim emaris, adakah saya, juga dapat dipayar royekin. Ataupun, harus, menjadi alim emaris, baru dapat royekin. Oke, itu saja. Seorang pertama, saya, Manny, dan Abang Seth, di cipta. Kata-kata, tapi dua-dua itu, layak, tapi dua-dua itu. Ya, dua-dua itu yang layak, ya. mengikut, yang sudah kita berikan dari sini, Tuhan. Di ujung, sangat aduh, pencipta, laku itu dapat 30%, penyanyi-siri 30%, penyanyi-siri 30%, penyanyi-siri 10%, penyanyi 5%, penyanyi 5%, jadi Tuhan dapat 5%. jawaban yang kedua, jawaban yang kedua, kalau tidak ada di MRS, bolehkah saya dapat royalty? Tidak. Royalty yang dikumut itu, akan disimpan, kemudian, mana-mana, teman, dari sini. daripada 70% yang tinggal di sahabat, kutipan itu, 50% akan dibayar kepada ahli-ahli MHS. kalau Tuhan belum jadi ahli-ahli MHS, sementara penunggu Tuhan isi morang, jadi ahli-ahli MHS, duit Tuhan akan disimpan di sini dulu. Jadi, ada banyak laku-laku yang out of sampling, salah satu dia yang belum mendaptar, sebagian. Jadi, duit Tuhan jangan risau, akan disimpan di sana. Tunggu nangka, kami akan cair dari Tuhan. Kami akan cair, siapa bikin Tuhan ini, ya? Jadi, kami tanya orang-orang, teman-teman ya, ini sekarang kemana? Dapat info, kami sendiri yang akan dihubungi. Ya Tuhan, Tuhan punya royalty ada di sini, kami belum bayar, tapi kami punya punya payah, selagi Tuhan tidak menjadi ahli. datang ke Yogi Stimares, ke Siporam, di si Rokas Peranak, lengkap, sebuah Pak Pak Pak. Baik. Oke, jadi jawaban dia, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.